Halo assalamualaikum hari Jum'at pagi 22 Mei 2020 saya lah Raga pagi di Gerahai ini masih SPT saya di atas jembatan Haji Saun seperti biasa ini adalah hari-hari terakhir bulan puasa karena saya cakapkan selamat Idul Fitri 14.41 maaf-mahari batin semoga puasa kita diterima olehnya dan kita terhindar dari COVID-19 hari ini saya akan meliput something sehubungan dengan video sebelumnya yaitu mengenai gerbang tol saat itu saya liput gerbang tol KM7400 di bawah jembatan ini namanya ternyata itu adalah gerbang tol perukut 4 sekarang yang satunya yang sebelahnya di KM7600 apa namanya nah nanti akan coba kita lihat namanya apa kalau nggak tiga dua satu diantara itu namanya ya karena hanya itu kemungkinannya oke sangat menyaksikan semoga bermanfaat sekali lagi semoga semua sehat Ciao wassalat ya seperti sudah kita tahu sudah berbulan-bulan ini pagi hari-hari kerja selalu ada uji coba pagi dibuka pintunya dari arah sini eh hingga jam sepuluan ada pun yang arah keluarnya selama ini dibuka tapi sejak PSBB ini ditutup eh itu adalah KM7600 saya akan coba close up ya ya kalau disini enggak tertulis gerbang apa ini tapi namanya adalah yang jelas bukan empat karena empat sudah dipakai kemungkinannya ya 123 oke anyway memang sejauh ini baru 123 ini empat dari empat kemungkinan tersebut baru dua pintu gerbang yang dibangun yaitu pada KM7400 itu arah masuk namanya gerbang tol kerukut 4 dan yang seberangnya ini di KM7600 arah keluar memang kedua ini yang bisa difungsikan dalam waktu dekat ya ada pun yang dua lagi itu tentunya masuk ke arah desari menuju sawangan dan keluar dari sawangan nah itu belum jelas di sebelah mana tapi saya pikirakan apapun namanya itu ada di dekat KM9 dekat-dekat SMP13 sana saya pikirkan begitu kita akan find out nanti kemudian ya berapa bulan ke depan barangkali ya ada pun yang ini kita akan coba lihat nanti namanya apa ini karena ditutup steril saya terpaksa harus jalan di luar jalan tol yang punya view yang menunjukkan papan nama yang menunjukkan nama dari gerbang ini kalau gerbang ini sendiri kita bisa lihat tidak terlalu besar sederhana saja bentuk bangunannya oke begitu saja limputan singkat ini menjelang bulan syawal bisa besok atau lusa semoga bermanfaat dan saya akan coba berjalan mencari tahu pelang nama dari gerbang ini namanya apa oke let's check out ya saya berjalan sekitar 300-400 meter dari jembatan tadi menuju ke arah utara di jalan galur sekarang ini di tepi jalan tolnya demi untuk memperlihatkan bisa mengambil mensot pelang nama yang menunjukkan nama dari pintu gerbang yang kita bahas tadi oke mari kita cek nah itu dia tadi saya di atas jembatan sini Hai Haji Saun ini tadi di atas sini di sini adalah gerbang masuk yang KM 7400 yang bernama gerbang tol grup 4 nah ini dia di sana nah ini namanya nih Hai dari sini saya coba zoom lagi Hai Oke namanya Hai gerbang tol krukut satu ini adalah pintu keluar bagi kita yang datang dari arah Jakarta atau dari Brigif atau antasari pada KM 7600 keluarnya yaitu segera setelah melewati Hai jembatan Hai 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 Oke begitu saja Hai liputan saya rasa penasaran sudah terjawab jadi sekarang kita sudah tahu namanya adalah Hai gerbang tol kerukut satu yang kerukut empat adalah masuk di KM 7400 nah tinggal kita nanti berapa bulan ke depan mungkin ketika sudah dibuat akan kita find out di mana kerukut di mana kerukut 3 dan kerukut 2-nya Oke terima kasih telah menyaksikan semoga bermanfaat Sekali lagi Selamat Idul Fitri dan tetap menjaga diri dari COVID-19 semoga kita semua selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati